Pelaku aksi jalan kaki dari Kaupaten Indra Mayu menuju Istana Presiden di Jakarta Rabu siang pemisah baru sampai di Kaupaten Cianjur. Kedatangannya disambut isat tangis para guru honorer di Cianjur. Sang pelaku aksi Sukma Umbara perangkat dari Indra Mayu menuju Istana Presiden di Jakarta untuk memperjuangkan nasibnya sebagai guru honorer. Inilah aksi yang dilakukan salah satu tenaga guru honorer Sukma Umbara warga Desa Balarya, Kecamatan Gantar, Kaupaten Indra Mayu. Rabu siang Sukma tiba di Kaupaten Cianjur. Sukma berangkat dari Kaupaten Indra Mayu Senin lalu 15 Oktober 2018. Setibanya di Kaupaten Cianjur, Sukma disambut ratusan tenaga guru honorer yang sengaja menunggu kedatangannya. Bahkan ada yang sempat menangis melihat perjuangan Sukma yang mempunyai tekat memperjuangkan nasib para guru honorer dengan cara berjalan kaki. Di setiap daerah atau kecamatan, Sukma berhenti untuk beristirahat sambil menerima titipan surat dari para guru honorer untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Sukma Umbara, sebelum beraksi jalan kaki, dirinya melatih fisik dengan olahraga lari selama seminggu. Aksi jalan kaki ini terinspirasi Johri, seorang atlet lari juara dunia asal Indonesia. Sukma berjalan kaki menuju istana Presiden, guna menyampaikan surat-surat tuntutan dari para guru honorer yang ingin ada perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu guru honorer di Cianjur menangis melihat aksi Sukma Umbara yang nekat berjalan kaki untuk memperduangkan tuntutan para guru honorer. Dirinya berharap perjuangan Sukma Umbara dapat terwujud. Tuntutan lainnya yaitu SK guru honorer dari Bupati segera ditadbitkan. Pemerintah tidak membatasi usia guru honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan tolak penetapan P3K. Dengan aksi Sukma, seluruh guru honorer di Kabupaten Cianjur berharap pemerintah mengangkat para guru honorer menjadi PNS.